Putri Anne didoakan pakai hijab lagi. Netizen, semoga hatinya kembali tenang. Putri Anne tengah jadi sorotan dan perbicaraan publik di media sosial. Baru-baru ini, netizen menyoroti penampilannya saat berlibur di Australia. Liburannya kali ini, Putri Anne hanya disemani oleh putra sematawayangnya, Ibrahim Jalal Adin Rumi, tanpa suaminya Athea Saloka. Dalam sejumlah potret liburannya di Australia, Putri Anne tampak tidak menggunakan hijab, namun menggantinya dengan pelotek kepala. Awal pekan lalu, Putri Anne mengunggah foto di Instagram yang terlihat menggunakan winter jacket hitam yang dipadukan dengan jogger pants berwarna army dan slingback. Dalam foto itu, Putri Anne tidak menggunakan hijab karena terlihat jelas lehernya. Publik pun semakin meyakini bahwa Putri Anne melapas hijabnya setelah unggahan Putri Anne tiga hari lalu. Istri Aria Saloka itu tengah berfoto di sebuah jalan. Foto itu menunjukkan Putri Anne menggunakan hudi putih dan celana putih dipadukan dengan jaket berwarna gelap. Dalam foto itu, Putri Anne hanya menggunakan topi berwarna putih yang menunjukkan bagian samping rambut dan telinganya. Dalam foto lainnya juga terlihat Putri Anne tengah berfoto tanpa menggunakan hijab, namun kepalanya ditutupi dengan topi. Namun dari sejumlah foto yang diunggah Putri Anne di akun Instagram pribadinya, ada salah satu potret yang membuat publik bertanya-tanya, terkait dengan kondisi rumah tangga Putri Anne dan Aria Saloka. Dalam foto yang diunggahnya, terlihat Putri Anne tengah berjalan sambil melikmati daun-daun yang tengah berguguran di sebuah trotoar di Australia. Dalam captionnya, Putri Anne juga menuliskan kalimat perpisahan dalam bahasa Jepang. Sontak saja, unggahan Putri Anne tersebut banyak mendapat sorotan dari pengguna media sosial. Netizen mendoakan semoga Putri Anne hatinya kembali tenang dan merasa lebih baik lagi sehingga hijabnya kembali dipakai. Ada pula netizen yang menyayangkan namun tidak bisa menghakimi, karena hal tersebut mutlak keputusan Putri Anne dengan Tuhannya.